Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Fleser disini Oke kali ini saya kedatangan Xiaomi Redmi 8A Pro Dalam keadaan tidak ada sinyal Jadi kata usernya ini handphone tiba-tiba tidak ada sinyal Seperti biasa kita akan coba cek terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh Kita akan hidupkan handphonenya dan kita masukkan kartu SIM yang aktif ya Dan tentunya kita akan coba cek terlebih dahulu untuk Bagian versi Pita Basis dan IMEI nya Memang benar disini indikator bar sinyal silang ya Tidak ada jaringan Redmi 8A Pro dengan keseluruhan spesifikasi versi Pita Basis diketahui Untuk status kita cek di bagian IMEI IMEI 1 dan IMEI 2 juga diketahui Berarti saya rasa tidak ada masalah di bagian software Lanjut kita masuk ke tipe jaringan prioritas Bisa kita pilih dan kita akan cek untuk otomatis pilihan jaringan manual Jadi untuk otomatis pilihan jaringan kita matikan dan kita akan cek untuk pilih jaringan manual Dan ternyata tidak kita dapati untuk pilih jaringan secara manual Jadi langsung kita fokuskan di bagian mesin ya Kalau chipset Qualcomm itu kebanyakan larinya di bagian IC WTR ya teman-teman Ya ini handphone sudah terbongkar Segel sudah bekas bongkaran ya Jadi teman-teman bisa pastikan terlebih dahulu di pengaturan Dan usahakan chipsetnya teman-teman tahu yang dikerjakan itu chipset apa Qualcomm ataupun Mediatek atau yang lain Dan ini Redmi 8A Pro itu Qualcomm Dan sudah kita cek di versi pita basis dan IMEI aman Serta untuk pilihan jaringan prioritas tadi sudah bisa kita pilih di LTE Dan untuk otomatis pilihan jaringan secara manual Tidak kita dapati ya Jadi untuk pilihan jaringan manual yang sebelumnya otomatis Bisa kita pilih secara manual Yang seharusnya kita dapati provider tertentu Ini tidak didapati satupun provider yang tampil Dan langsung kita fokus di bagian blok penguat akhir Ini pasti teman-teman tidak asing ya Untuk bagian blok penguat akhir itu menggunakan IC WTR 2965 Untuk IC WTR nya Jadi setiap saya kerjakan Qualcomm itu Seringnya saya dapati WTR itu WTR 2965 Jadi teman-teman wajib untuk stok IC ini ya Sering digunakan untuk brand apapun itu dengan chipset Qualcomm Entah Xiaomi, Oppo, Samsung atau yang lain Oke lanjut langkah selanjutnya kita sudah Lepaskan IC WTR yang lama Sekarang kita akan coba untuk pasang IC WTR yang baru Ini jangan lupa untuk titiknya jangan sampai tertukar Untuk angin dan heater saya menggunakan 340 derajat dan angin D4 Untuk blower quick 850 digital Oke setelah terpasang kita dinginkan terlebih dahulu Dan setelah ini kita akan cek di multimeter analog ya Apakah handphone ini dalam keadaan short atau tidaknya Dan setelahnya kita akan coba rakit ulang kembali Multimeter analog x 1 skala ohmeter Tidak saya dapati pergerakan jarum Kita tukar 5-10 ohm Berarti menandakan bahwasannya Handphone ini tidak short ya Teman-teman bisa pastikan seperti itu untuk pengecekan short atau tidaknya di V-Bit Atau konektor baterainya Lanjut sudah kita gantikan IC WTR Sudah kita cek untuk konslet atau tidaknya short atau tidaknya mesinnya Bisa kita dapati handphone ini aman-aman saja Dan untuk pengecekan jaringan manual Itu tidak bisa kita dapati satu provider apapun Dan lanjut kita gantikan IC WTR Setelah ini kita akan coba cek ya Apakah dengan penggantian IC WTR Handphone sudah bisa normal kembali Oke kita masukkan kartu SIM yang aktif Kita coba hidupkan Dan setelah ini apakah sudah berhasil atau tidaknya kita akan fokus Di bagian indikator bar sinyal dulu Dan setelahnya kita akan cek untuk panggilan layanan operator Ya lanjut kita akan coba cek Ternyata sudah langsung kita dapati Indikator bar sinyal sepenuhnya sudah hidup menyala aman ya Mantap sudah full untuk indikator bar sinyal Tentang telepon Redmi 8A Pro dengan versi pita basis aman Dan email tidak bermasalah Serta tadi kita coba cek untuk prioritas jaringan LTE bisa kita pilih Terus kita cek untuk pilihan jaringan manual tidak kita dapati Lanjut kita gantikan IC WTR Ternyata handphone sudah kita dapati sinyal ya sekarang Dan setelah ini kita akan cek untuk datanya Apakah 4G sudah muncul Ya sudah hadir ya Untuk 4G atau paket datanya sudah mantap Sudah masuk Kita akan cek untuk layanan operator Dari kartu 3132 Coba kita panggil apakah durasi sudah muncul Oke sudah terhubung Semoga tutorial kali ini bermanfaat Akhir kata dari kami Merapi Flasher Jangan lupa like dan subscribe nya mantap Nantikan tutorial kami selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih